Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. Jib 3. Ya, perempuan itu Otsu, oh, namanya Otsu. Coba katakan, apa dia itu ada hubungan dengan Musashi saya rasa ada, apa dia saudara sepupu Musashi enggak, saudaranya enggak, jadi dia suka Musashi, mereka saling cinta itu saya tak tahu. Saya cuma muridnya, Jotaro mengangguk bangga, jadi, itu sebabnya kamu ada di sini? Coba dengar, orang banyak itu mulai gelisah. Kau tentu tahu di mana Musashi. Apa dia sudah meninggalkan penginapannya, kenapa tanya saya? Sudah lama saya tidak melihatnya, beberapa lelaki menerobos orang banyak dan mendekati Kojiro. Kojiro melontarkan pandangan mati elang pada mereka. Ah, jadi engkau di sini, Sasaki Oh, Hei, di mana engkau selama ini tanya Ryohei sambil mencengkeram tangan Kojiro, seakan-akan menawannya. Engkau tidak datang ke Dojo lebih dari 10 hari. Chuan muda ingin latihan sedikit denganmu, lalu apa salahnya kalau aku tidak datang? Hari ini aku di sini, Ryohei dan rekan-rekannya mengelilingi Kojiro, kemudian membawanya ke api mereka terdengar bisikan di tengah orang-orang yang melihat pedang panjang Kojiro dan pakaiannya yang gemilang, Orang itu pasti Musashi apa itu dia tentunya, mencolok juga pakaiannya. Tapi kelihatannya bukan orang lemah, itu bukan Musashi teriak Jotaro mencelak. Musashi sama sekali bukan macam itu. Tak bakal kalian lihat dia pakai pakaian macam pemain kabuki tak lama kemudian, Bahkan orang-orang yang tidak mendengar protes anak itu pun menyadari kesalahan mereka dan kembali bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang terjadi Kojiro berdiri dengan para murid Yoshioka dan memandang mereka dengan sikap merendahkan. Mereka mendengarkannya tanpa mengucapkan sesuatu, tapi wajah mereka cemberut, sungguh beruntung perguruan Yoshioka, bahwa Seijuro dan Musashi tidak datang pada waktunya, kata Kojiro. Lebih baik kalian memecah diri dalam beberapa kelompok, mencegat Seijuro, dan cepat-cepat membawanya pulang sebelum dia terluka, usul yang bersifat pengecut ini membuat mereka meradang, tapi Kojiro berkata lagi, apa yang ku nasihatkan ini lebih baik bagi Seijuro daripada bantuan apapun yang mungkin dia peroleh dari kalian, kemudian dengan agak angkuh ia berkata, Aku dikirim dari surga kemari sebagai utusan, demi kepantingan keluarga Yoshioka. Sekarang aku akan menyampaikan ramalanku, kalau mereka jadi bertarung, Seijuro akan kalah. Maaf aku mesti mengatakan ini, tapi Musashi pasti akan mengalahkannya, barangkali membunuhnya, Mihike Jurozaemon membusungkan dada ke dada pemuda itu, dan pekitnya, penghinaan dengan siku kanan terletak di antara wajah sendiri dan Kojiro, Ia siap menarik pedang dan memukul Kojiro menunduk dan menyeringai, jadi, kalian tak suka dengan apa yang ku katakan, UGH kalau begitu, maafkan, kata Kojiro gembira. Aku takkan berusaha memberikan dukungan lebih lanjut, pertama-tama, tak ada yang minta bantuanmu, itu tidak benar. Kalau kalian tidak memerlukan dukunganku, kenapa kalian mendesak aku datang dari kemah ke rumah kalian? Kenapa kalian berusaha keras membuatku senang? Kalian, Seijuro, ya, kalian semua kami hanya bersikap sopan pada tamu. Jadi, kau rupanya hanya memikirkan diri sendiri, ya ha, 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 ha. Mari kita hentikan semua ini, supaya akhirnya aku tidak terpaksa melawan kalian semua. Tapi ku peringatkan, kalau kalian tidak menuruti nasihatku, kalian akan menyesal. Aku sudah membandingkan kedua orang itu dengan mataku sendiri, dan menurutku kemungkinan Seijuro kalah sangat besar, Musashi ada di jembatan Jalan Gojo pada pagi tahun baru. Begitu melihatnya, aku tahu bahaya. Bagai kupapan yang kalian pasang itu tampak lebih sebagai pengumuman berkabung bagi keluarga Yoshioka. Ini sungguh menyedihkan, tapi rupanya begitulah dunia ini, tak pernah orang menyadari bahwa sesungguhnya zamannya sudah lewat, cukup. Kenapa kau datang kemari kalau tujuanmu cuma bicara macam itu nada Kojiro jadi menyindir? Juga, rupanya khas bagi orang yang sedang runtuh bahwa mereka tak mau menerima uluran tangan dalam semangat seperti yang ditawarkan. Silakan saja. Berpikirlah kalian semua. Kalian bahkan takkan perlu sampai menanti habisnya hari ini. Dalam sejam kalian akan tahu, bagaimana kelirunya kalian, Jujuro Zaman meludahi Kojiro. 40 orang bergerak selangkah ke depan, kemarahan mereka menyebar gelap ke seluruh lapangan Kojiro menanggapinya dengan penuh keyakinan diri. Ia cepat melompat ke sisi, dan dengan jurusnya ia memperlihatkan bahwa jika mereka mencari perkelahian, ia siap. Kemauan baik yang dinyatakannya kini kelihatan menjadi pura-pura. Orang luar pun bisa bertanya-tanya, barangkali ia sengaja menggunakan psikologi masa untuk menciptakan kesempatan mencuri pertunjukan dari Musashi dan Seijuro keributan melanda orang-orang yang cukup dekat dengan kejadian itu. Ini bukan pertarungan yang ingin mereka saksikan, tapi tampaknya bakal menarik tiba-tiba seorang gadis muda menyerobot ke tengah suasana pembunuhan itu. Di belakangnya mengejar pula seekor monyet kecil, seperti bola sedang bergulir. Gadis itu menderas ke antara Kojiro dan jago-jago pedang Yoshio-ka, dan jeritnya, Kojiro, di mana Musashi? Tak ada di sini Kojiro menoleh marah kepadanya. Apa pula ini tanyanya, Akemi kata salah seorang samurai. Apa kerjanya di sini kenapa kamu datang kemari bentak Kojiro? Aku sudah bilang jangan, kan aku bukan milik pribadimu. Kenapa pula aku tak bisa datang kemari diam? Dan pergi dari sini. Pulang sana ke Zuzu ya, teriak Kojiro mendorong Akemi pelan. Akemi yang terengah-engah hebat itu menggeleng-gelengkan kepala. Jangan perintah aku ke sana ke sini. Aku tinggal denganmu, tapi aku bukan milikmu. Aku, sampai di situ tercekiklah ia dan mulai terseduh-seduh. Berani sekali kau menyuruh-nyuruh aku, sesudah melakukan semuanya itu padaku. Sesudah mengikatku dan meninggalkan aku di tingkat dua penginapan itu. Sesudah menggertak dan menyiksaku, ketika aku bilang aku khawatir akan Musashi Kojiro memuka mulut dan selap berbicara, tapi Akemi tidak memerinya kesempatan. Salah seorang tetangga mendengar aku menjerit dan datang melepaskan ikatanku. Dan aku ada di sini buat melihat Musashi apa kau gila? Apa kau tidak lihat orang banyak di sekitarmu? Diam aku tak mau diam. Aku tak peduli siapa yang dengar. Kau bilang Musashi akan terbunuh hari ini, kalau Seijuro tak dapat mengatasi, kau akan bertindak membantunya dan membunuh Musashi sendiri. Barangkali aku gila, tapi Musashi satu-satunya lelaki di hatiku. Aku mesti ketemu dia. Di mana di Akojiro mendecapkan lidah, tapi tak dapat mengatakan apa-apa menghadapi serangan tajam Akemi itu bagi orang-orang Yoshio Kha, Akemi kelihatan terlalu bingung untuk dapat dipercayai kata-katanya. Tapi barangkali ada benarnya juga yang dikatakannya itu. Dan kalau memang benar, berarti Kojiro telah menggunakan kebaikan sebagai umpan, kemudian menyiksa Akemi untuk kesenangannya sendiri karena malu. Kojiro menatap Akemi dengan kebencian yang tak disembunyi-sembunyikan tapi tiba-tiba perhatian mereka beralih kepada salah seorang pembantu Seijuro, seorang pemuda bernama Tamihaji. Pembantu itu datang berlari seperti orang liar, sambil melambai-lambaikan tangan dan berteriak-teriak. Tolong tuan muda. Dia sudah ketemu Musashi. Dia luka. Ngeri. Oh, ngeri ii apa yang kamu ocahkan itu tuan muda. Musashi di mana? Kapan Tamihaji, apa benar katamu itu? Pertanyaan-pertanyaan nyaring dimuntahkan oleh wajah-wajah yang tiba-tiba kehabisan darah Tamihaji terus menjerit-jerit tak jelas. Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ataupun beristirahat untuk mengatur napas, ia lari terhuyung-huyung kembali ke jalan raya tambah. Setengah percaya setengah ragu, tak tahu benar apa yang hendak dipikirkan, Uwada, Jurozaemon dan yang lain-lain ikut berlari mengikutinya seperti binatang liar melintasi dataran terbakar sesudah berlari ke utara sekitar 500 meter jauhnya, sampailah mereka di lapangan tandus yang menghampar di balik pepohonan ke sebelah kanan. Lapangan itu terjemur sinar matahari musim semi. Permukaannya tenang tenteram. Burung murai dan jagal yang terus berkicau, seakan tak ada yang baru terjadi, segera berterbangan ke udara ketika Tamihaji kalang kabut menerjang rumputan. Ia mendaki bukit kecil yang tampak seperti kuburan kuno, dan jatuh berlutut. Sambil mencengkeram tanah ia mengerang dan menjerit, cuan muda yang lain-lain sampai juga ke tempat itu, kemudian berdiri terpukau di tanah, terengang melihat pemandangan di hadapan mereka. Seijuro tergeletak dengan wajah terbenam di rumput. Ia berkimono pola kembang biru. Tali kulit mengikat lengan kimono. Kepalanya terikat kain putih, cuan muda kami di sini. Apalah yang terjadi tak ada titik darah pada ikat kepala putih itu, tidak juga pada lengan kimononya atau pada rumput di sekitarnya, tapi matu dan dahi Seijuro rampak beku dalam rasanya rita terkira. Bibirnya sewarna dengan buah anggur liar, apa, masih ada napasnya sedikit. Cepat angkat satu orang berlutut dan memegang lengan kanan Seijuro, siap mengangkat. Seijuro menjerit kesakitan, cari alat pengangkat. Apa saja tiga-empat orang berteriak-teriak bingung dan berlari ke jalan, menuju sebuah rumah pertanian, dan kembali membawa daun jendela. Hati-hati mereka gulingkan Seijuro ke atasnya. Tapi sekalipun kelihatannya cuma sadar sedikit, masih juga Seijuro merintih kesakitan. Agar tenang letaknya, beberapa orang melepaskan obinya dan mengikatnya ke daun jendela. Mereka mengangkatnya, seorang di masing-masing sudut, dan mereka berjalan diam seperti pada upacara penguburan Seijuro menendang-nendang hebat, hingga hampir-hampir memecahkan daun jendela. Musashi, apa dia sudah pergi? Oh sakit. Lengan kanan bau. Tulangnya. Oh wewewe. Tak tahan. Potong saja. Kalian tidak dengar. Potong lengan itu hebatnya rasa sakit yang dideritanya menyebabkan orang-orang yang memikul tandu darurat itu memalingkan mata. Seijuro orang yang mereka hormati sebagai guru. Sungguh tak pantas melihatnya dalam keadaan seperti itu mereka berhenti dan memanggil Woda dan Juroza Emon. Dia kesakitan dan minta kami memotong lengannya. Apa takkan lebih ringan untuknya kalau kita memenuhi permintaannya? Jangan bicara macam orang tolol, Raung Ryo Hei. Tentu saja sakit, tapi dia takkan mati karenanya. Kalau kita memotong lengannya dan tak bisa menghentikan aliran darahnya, dia akan mati. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membawa dia pulang dan melihat seberapa besar lukanya. Kalau lengan itu memang harus dipotong, kita dapat melakukannya sesudah diambil langkah-langkah lain agar dia tidak mengalami pendarahan yang dapat mengakibatkan kematian. Sebagian dari kalian mesti jalan dulu memanggil dokter keperguruan, di mana-mana masih banyak orang yang diam berdiri di belakang pohon penus di sepanjang jalan. Dengan jengkel Ryo Hei membergut suram dan menoleh kepada orang-orang di belakang. Usir orang-orang itu, perintahnya. Cuan muda bukan tontonan, kebanyakan dari samurai itu merasa beruntung mendapat kesempatan melampiaskan kemarahan mereka. Lantas saja mereka berlari dan membuat gerakan-gerakan ganas terhadap para penonton. Para penonton buyar seperti belalang, tamihachi, sini Ryo Hei marah, seakan menyalahkan pembantu muda itu atas segala yang telah terjadi. Pemuda yang dari tadi berjalan sambil menangis di samping tandu itu mengkerut ketakutan. Ye-ye-ya gagapnya, apa kamu bersama Tuan muda ketika dia meninggalkan rumah Ye-ye-ya di mana dia melakukan persiapan di sini, sesudah sampai lapangan, dia mestinya tahu di mana kami menunggu. Kenapa dia tidak kesana dulu saya tidak tahu, apa Musashi sudah ada di sana dia berdiri di bukit kecil di mana, di mana, apa dia sendiriannya, bagaimana kejadiannya? Apa kamu cuma berdiri melihat Tuan muda memandang langsung pada saya dan berkata, dia bilang, kalau misalnya dia kalah, saya mesti memungut tubuhnya dan membawanya ke lapangan yang lain itu. Dia bilang, Anda dan yang lain-lain sudah ada di sana sejak fajar. Tapi dalam keadaan apapun tak boleh saya menyampaikan pada siapapun sampai pertarungan selesai. Dia bilang, ada waktunya seorang murid seni perang tak punya pilihan lain kecuali menanggung risiko kalah, dan dia tak ingin menang dengan care-care yang tidak terhormat, yang pengecut. Sesudah itu dia maju menjumpai Musashi, Tami Hachi bicara cepat, puas karena telah menceritakan hal itu, kemudian apa yang terjadi saya bisa melihat wajah Musashi. Kelihatannya tersenyum sedikit. Mereka seperti bertukar salam. Kemudian, kemudian terdengar jeritan. Suara itu terdengar dari ujung lapangan yang satu ke ujung yang lain. Saya lihat pedang kayu cuan muda terbang ke udara, dan kemudian, hanya Musashi yang berdiri. Dia memakai ikat kepala warna jingga, tapi rambutnya tegak, jalan itu sudah dibersihkan dari orang-orang yang ingin tahu. Orang-orang yang memikul daun jendela merasa sedih dan tertekan, tetapi tetap melangkah dengan hati-hati untuk menghindari bertambahnya rasa sakit pada orang yang luka itu. Apa itu mereka berhenti, dan seorang dari yang ada di depan meletakkan tangannya yang bebas ke leher. Yang lain menengadah. Daun penus yang sudah kering berguguran menimpa Seijuro. Monyet Kojiro bertengger dengan sebelah kakinya di atas mereka, memandang kosong dan membuat gerakan-gerakan cabul, uh teriak salah seorang ketika sebutir buah penus jatuh ke wajahnya yang menengadah. Sambil memaki ia mencabut belati dari sarungnya dan melemparkannya secepat kilat ke arah si monyet, tapi tidak mengenai sasaran mendengar siul tuannya, monyet itu berjungkir balik dan hinggap dengan ringan kebahunya. Kojiro berdiri dalam bayangan. Akemi ada di sampingnya. Orang-orang Yoshiyoka melontarkan pandangan benci kepadanya. Kojiro menatap tajam ke tubuh Seijuro di atas daun jendela. Senyuman congkak hilang dari wajahnya, dan sekarang wajah itu menampakkan sikap taksim. Ia menyeringai mendengar rintihan keras Seijuro. Karena masih ingat benar akan kuliahnya tadi, para samurai hanya bisa menyimpulkan bahwa Kojiro datang melulu untuk menikmati kebenaran kata-katanya. Ryohei memerintahkan pemikul tandu berjalan terus, katanya, cuma monyet, bukan manusia. Ayo terus jalan, tunggu, kata Kojiro, lalu pergi ke samping Seijuro dan bicara langsung dengannya. Apa yang terjadi tanyanya, tapi tanpa menantikan jawabannya. Musashi mengalahkan Anda, ya? Di mana dia memukul? Bahu kanan? Wah, berat ini. Tulangnya berantakan. Lengan Anda seperti kantong kerikil. Anda tak boleh menelentang, melambung-lambung di atas daun jendela. Darah bisa naik ke otak, sambil menoleh kepada yang lain-lain, ia memberikan perintah dengan angkuh, turunkan dia. Ayo, turunkan dia. Apa yang kalian tunggu? Kerjakan seperti yang ku katakan Seijuro. Kelihatan sudah hampir mati, tapi Kojiro memerintahkannya berdiri. Anda bisa, kalau Anda mencoba. Luka itu tidak begitu serius. Cuma lengan kanan Anda. Kalau Anda mencoba jalan, Anda bisa. Anda masih bisa pakai tangan kiri. Lupakan diri Anda sendiri. Pikirkan almarhum ayah Anda. Anda mesti lebih banyak menunjukkan hormat kepada beliau daripada yang Anda tunjukkan sekarang, ya, lebih banyak lagi. Kalau Anda diangkut lewat jalan-jalan Kyoto, seperti apa nanti kelihatannya? Coba pikir, bagaimana pengaruhnya itu nanti pada nama baik ayah Anda Seijuro menatapnya, matanya putih tak berdarah. Kemudian dengan satu gerakan cepat ya angkat dirinya untuk berdiri. Lengan kanannya yang sudah tak berguna itu tampak sekali lebih panjang daripada lengan kirinya, Mike teriak Seijuro, ya, tuan, potong ini. Hahaha jangan cuma berdiri. Potong tanganku tapi, goblok. Sini, Wada, potong ini. Sekarang juga ya ya ya, tuan, tapi sebelum Wada bergerak Kojiro berkata, akan kulakukan, kalau Anda menghendakinya, silakan kata Seijuro. Kojiro pergi ke sisinya. Ia mencengkerah merat tangan Seijuro, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan bersamaan dengan itu ia hunus pedang kecilnya. Dengan bunyi cepat mengejutkan lengan itu jatuh ke tanah dan darah menyembur dari bonggolnya Seijuro terhuyung-huyung, dan para siswa datang serentak untuk membantu serta menutup luka dengan kain, untuk menghentikan darahnya. Sekarang aku jalan, kata Seijuro. Aku pulang dengan kedua kakiku sendiri, wajahnya pucat seperti lilin. Ia maju sepuluh langkah. Di belakangnya, darah ia menetes dari lukanya meremele sitam ke tanah, cuan muda, hati-hati para murid terus mengerumuninya lekat-lekat. Suara mereka yang mengandung rasa khawatir dengan cepat berubah menjadi kemarahan seorang dari mereka mengutuk Kojiro, katanya, kenapa pula keledai congkak itu ikut campur. Cuan lebih baik seperti tadi, tetapi Seijuro, yang sudah malu oleh kata-kata Kojiro, mengatakan, ku katakan aku jalan, dan aku akan jalan sesudah beristirahat sebentar, ia maju lagi 20 langkah, tapi sesungguhnya ia lebih banyak digerakkan oleh daya kemauan daripada oleh kedua kakinya. Ia tak dapat bertahan lama. Sesudah 50 atau 60 meter ia pun roboh, cepat. Kita mesti membawanya ke tabib mereka mengangkatnya dan cepat membawanya ke jalan Seijuro. Seijuro tak punya lagi kekuatan untuk melawan Kojiro berdiri sejenak di bawah pohon, sambil mengawasi dengan wajah suram. Kemudian, sambil menoleh kepada Akemi dan menyeringai, ia berkata, kau lihat? Kukira kau senang, kan Akemi menerima cemohan Kojiro itu dengan perasaan jijik. Wajahnya pucat pasi, tapi Kojiro melanjutkan, bisa mucu membicarakan balas dendam. Apa kau puas sekarang? Apa itu cukup buat ganti keperawananmu yang hilang? Akemi terlampau bimung untuk bicara. Pada saat itu Kojiro kelihatan olehnya lebih menakutkan, lebih penuh kebencian, dan lebih jahat daripada Seijuro. Walaupun Seijuro penyebab penderitaannya, Seijuro bukan orang yang kejam. Ia tidak berhati hitam, dan bukan bajingan yang sebenar-benarnya. Kojiro sebaliknya, jahat sejahat-jahatnya, bukan sejenis pendosa yang bisa dibayangkan kebanyakan orang, melainkan Jahanam yang licik dan jahat. Ia bukannya ikut senang jika orang lain berbahagia, malah sebaliknya bergembira dengan hadir dan menonton penderitaan orang lain. Ia takkan pernah mencuri atau menipu, tapi ia lebih berbahaya daripada penjahat biasa, mari kita pulang, katanya sambil mengembalikan monyetnya ke bahu. Akemi ingin sekali melarikan diri, tapi tak bisa mengerahkan keberanian. Tak ada gunanya kau terus mencari Musashi, Gumam Kojiro, sekaligus pada diri sendiri dan pada Akemi. Tak ada alasan baginya berlama-lama di sini. Akemi bertanya pada diri sendiri, kenapa ia tidak mengambil kesempatan ini untuk lari ke alam bebas. Kenapa sepertinya ia tak mampu meninggalkan manusia kejam ini. Bahkan sementara mengutuk kebodohannya sendiri, tidak dapat ia mencegah dirinya pergi dengan Kojiro. Monyet itu memutar kepala dan memandangnya. Sambil mengoceh mengejek ia memamerkan giginya yang putih dan menyeringai lebar Akemi ingin memakinya, tapi tak dapat. Ia merasa dirinya dan monyet itu terikat oleh nasib yang sama. Ia ingat, kasihan sekali tampaknya Seijuro tadi. Sekalipun dirinya sudah dirugikan, hatinya kasihan juga pada Seijuro. Ia benci pada lelaki seperti Seijuro dan Kojiro, namun sekaligus tertarik pada mereka, seperti nengat tertarik pada nyala api manusia serba. Bisa Musashi meninggalkan lapangan itu sambil berpikir, aku menang, katanya pada dirinya sendiri, sudah ku kalahkan Yoshio ka Seijuro, sudah ku tundukkan benteng gaya Kyoto, tapi ia tahu hatinya tidak di situ. Matanya tertunduk dan kakinya seperti tenggelam dalam gedaunan kering. Seekor burung kecil yang terbang membubung ke langit memperlihatkan bagian bawah tubuhnya yang mengingatkan pada seekor ikan ketika ia menoleh ke belakang, tampak olehnya pohon-pohon penus yang ramping di atas gundukan tempat ia menghadapi Seijuro. Aku memukul cuma satu kali, pikirnya. Barangkali pukulan itu tidak membunuhnya, ia memeriksa pedang kayunya untuk memperoleh kepastian bahwa tidak ada sisa darah di situ. Pagi itu, dalam perjalanan ke tempat yang telah ditentukan, ia menduga akan menjumpai Seijuro ditemani rombongan muridnya, yang bisa saja menempuh jalan licik. Terus terang ia sudah siap menghadapi kemungkinan terbunuh. Agar pada akhir hayatnya ia tidak tampak berantakan, ia sudah menggosok giginya baik-baik dengan garam dan mencuci rambutnya ternyata Seijuro jauh berada di bawah perkiraan Musashi. Musashi bertanya-tanya, apakah Seijuro benar-benar anak Yoshio Kakempo? Di dalam diri Seijuro yang biasa hidup di kota dan jelas berpendidikan baik itu tidak tampak penampilan seorang guru utama gaya Kyoto. Ia terlalu ramping, terlalu lunak, terlalu sopan santun untuk menjadi jagoan pedang besar ketika mereka bertukar salam, Musashi sudah berpikir tak enak. Mestinya tak usah aku menjalani pertarungan ini, penyesalannya memang benar, karena tujuannya adalah selalu menghadapi lawan yang lebih baik dari dirinya. Sekali pandang cukuplah. Tidak ada gunanya berlatih setahun penuh hanya untuk menghadapi pertarungan ini. Metus Seijuro tidak menampakkan keyakinan diri. Api yang dibutuhkan itu tidak ada, tidak hanya pada wajahnya, melainkan juga pada seluruh tubuhnya. Kenapa dia datang kemari pagi ini? Tanya Musashi sendiri, kalau dia tak punya keyakinan lebih di dalam dirinya tapi Musashi sadar akan kesulitan lawannya, dan ia bersempati. Seijuro tak dapat membatalkan pertarungan itu, sekalipun menghendakinya. Para murid yang diwarisinya dari ayahnya memandangnya sebagai penasihat dan pemimpin. Tak ada pilihan lain baginya kecuali menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika kedua orang itu berdiri dan siap bertempur, Musashi menoleh ke sana kemari untuk mencari alasan membatalkan seluruh acara itu, tapi kesempatan untuk itu tidak juga datang. Kini semuanya sudah berlalu, dan Musashi berpikir, berat, berat. Mestinya tidak kulakukan itu, dan dalam hati ia berdoa semoga luka Seijuro leka sembuh tetapi kerja hari itu sudah terlaksana. Tidak sewajarnya seorang prajurit matang bermuram dua jam mengenai hal yang sudah lalu ketika ia mempercepat langkahnya, seorang perempuan tua muncul di atas petak rumput dengan wajah terkejut. Semula perempuan itu sedang menggaruk-garuk tanah mencari sesuatu. Bunyi langkah Musashi membuatnya tersengal. Perempuan itu mengenakan kimono polos tipis. Kalau tidak karena tali lembayung yang mengikat jubahnya, barangkali ia hampir tak bisa dibedakan dari rumput yang diinjaknya. Sekalipun pakaiannya baju orang awam, kerudungnya kerudungnya rawati. Perempuan itu bertubuh kecil halus Musashi sama kagetnya dengan perempuan itu. Tiga atau empat langkah lagi, pasti ia sudah menginjaknya. Apa yang ibu cari tanya Musashi ramah? Ia melontarkan pandang ke tasbih yang tersangkut pada lengan perempuan itu di dalam lengan kimononya, dan sekeranjang tumbuhan liar kecil-kecil pada tangan yang lain. Jemari dan tasbih itu bergetar sedikit untuk menenangkannya, Musashi berkata ringan, Saya heran melihat tumbuhan ini sudah tumbuh. Saya pikir musim semi baru akan mulai. Oh, saya lihat ibu sudah punya daun seledri yang manis-manis, juga lobak dan bunga kering. Apa ibu memetiknya sendiri? Tapi ya rawati itu menjatuhkan keranjangnya dan lari berteriak-teriak, Kutsu. Kutsu Musashi memandang tertegun melihat sosok kecil itu menghilang ke arah tanjakan kecil di tengah ladang yang umumnya datar. Di belakang tanjakan itu tampak asap mengepul karena menurut pendapatnya sayang kalau perempuan itu kehilangan sayuran yang sudah dengan susah payah dikumpulkannya, maka Musashi pun memungutnya dan pergi mengikutinya sambil menjinjing keranjang. Kira-kira semenit kemudian, muncul dua lelaki mereka telah menghamparkan permadani di sisi selatan yang kena sinar matahari pada lereng yang landai. Di situ terdapat juga macam-macam alat yang biasa dipergunakan oleh pemeluk kultus teh, termasuk ketel besi di atas api dan cerek air di satu sisi. Mereka membuat kamar teh di udara terbuka, dan menganggap lingkungan alam itu sebagai kebunnya. Semuanya tampak sedikit bergaya dan anggun seorang dari kedua lelaki itu rupanya pelayan, sedangkan yang saptunya mengingatkan orang pada boneka porselin besar yang menggambarkan aristokrat Kyoto karena kulitnya yang putih lembut dan garis-garis wajahnya yang serasi. Ia berperut gendut. Keyakinan diri tercermin pada pipi dan posturnya, Kutsu. Nama itu membangkitkan kenangan, karena pada waktu itu Honami Kutsu sangat terkenal dan tinggal di Kyoto. Orang mengatakan dengan nada iri bahwa upah tahunan Kutsu, seribu gantang, diperoleh dari yang dipertuan Ma'adatos Hiyeye dari kaga yang sangat kaya. Sebagai penduduk kota biasa, ia dapat hidup mewah dari situ saja, tapi di samping itu ia menikmati juga perkenan khusus dari Tokugawa Ieyasu dan sering diterima di rumah kaum bangsawan tinggi. Kabarnya para prajurit terbesar negeri ini terpaksa turun dari kuda dan berjalan kaki bila melewati tokonya, agar tidak memberikan kesan merendahkannya nama keluarga itu dipakai karena mereka menetap di jalan Honami dan usaha Kutsu di bidang pembersihan, penyemiran, dan penaksiran pedang. Keluarga itu memperoleh nama baik semenjak abad 14 dan berkembang pesat di zaman Ashi Kaga. Di kemudian hari mereka dilindungi daimyo-daimyo terkemuka seperti Imagawa Yoshimoto, Oda Nobunaga, dan Toyotomi Hideyoshi Kutsu dikenal sebagai orang yang punya banyak bakat. Ia pelukis, ternama sebagai ahli keramik dan pembuat pernis, dan dia anggap ahli seni. Ia sendiri beranggapan bahwa kekuatannya adalah dalam kaligrafi. Di bidang ini umumnya ia disejajarkan dengan ahli-ahli yang sudah diakui seperti Sokado Sojo, Karasumaru Mitsuhiro, dan Kononobutada, pencipta gaya Samyakuin, yang demikian populer hari-hari itu sekalipun terkenal, Kutsu merasa belum sepenuhnya dihargai orang, atau demikianlah kelihatannya dari cerita yang beredar. Menurut cerita itu, ia sering mengunjungi tempat kediaman sahabatnya, Kononobutada, yang bukan hanya seorang bangsawan, melainkan sekaligus juga menteri kiri dalam pemerintahan Kaisar. Dalam salah satu kunjungan, demikian cerita orang, pembicaraan dengan sendirinya beralih ke kaligrafi, dan Nobutada bertanya, Kutsu, siapa kiranya yang akan Anda pilih sebagai tiga ahli kaligrafi terbesar negeri ini tanpa keraguan sedikitpun Kutsu menjawab, yang kedua adalah Anda sendiri, dan kemudian saya kira Sokado Sojo, sedikit heran, Nobutada bertanya, Anda mulai dengan kedua terbaik, tapi siapa yang pertama tanpa senyum sama sekali Kutsu memandang langsung ke Metsu Nobutada dan menjawab, Tentu saja saya, tenggelam dalam lamunan itu, Musashi berhenti tak jauh dari tempat orang-orang itu keu memegang kuas, dan di lututnya tergeletak beberapa lembar kertas. Dengan sangat hati-hati ia membuat skets air yang mengalir tak jauh dari situ. Lukisan yang sedang digarapnya maupun beberapa karya sebelumnya yang berserakan di tanah terdiri semata mece atas garis-garis pucat yang menurut penilaian Musashi bisa saja dibuat oleh setiap pemula Kutsu menengadah dan berkata tenang, ada apa kemudian ia menatap adegan itu, Musashi di satu sisi, dan di sisi lain ibunya yang gemetar di belakang pelayan. Musashi merasa lebih tenang dengan hadirnya orang itu. Ia jelas bukan macam orang yang biasa ditemui Musashi tiap hari, tapi entah bagaimana orang itu menarik bagi Musashi. Matanya memancarkan sinar yang dalam, yang sebentar kemudian mulai tersenyum kepada Musashi, seakan-akan mereka kenalan lama, selamat datang, anak muda. Apa ibuku berbuat salah? Umurku sendiri 48, jadi bisakah bayangkan sudah seberapa tua beliau? Dia memang sehat sekali, tapi kadang-kadang beliau mengeluh tentang penglihatannya. Kalau beliau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya, ku harap engkau mau menerima permintaan maaf dariku. Ia meletakkan kuas dan bloknot di permadani kecil tempat ia duduk, dan meletakkan kedua tangannya ke tanah, bersujud Musashi buru-buru berlutut untuk menghalangi kutsu. Jadi, Anda putra beliau tanyanya bingung, ya, sayalah yang mesti mohon maaf. Saya sebenarnya tak mengerti kenapa ibu Anda takut, tapi begitu beliau melihat saya, beliau menjatuhkan keranjangnya dan lari. Melihat sayuran beliau tumpah, saya jadi merasa bersalah. Dan ini saya bawa barang-barang yang jatuh itu. Hanya itu. Tak perlu Anda menghormat begitu, sambil tertawa senang, kutsu menoleh kepada biarawati itu, dan katanya sudah ibu dengar sendiri, kan? Kesan ibu salah sama sekali, dengan perasaan sangat lega, ibu itu keluar dari tempat sembunyinya di belakang pelayan. Maksudmu, Ronin ini tak ada maksud mencelakaiku mencelakai? Sama sekali tidak. Lihatlah, dia bahkan mengembalikan keranjang ibu. Apa dia tidak baik, Budi Oh, maaf, kata biarawati itu sambil membungkuk rendah hingga dahinya menyentuh tasbih yang ada di pergelangan tangannya. Kini ia riang dan tertawa sambil menoleh kepada anaknya. Aku malu mengakuinya, katanya, tapi ketika pertama kali kulihat anak muda ini, kupikir aku mencium bau darah. Oh, mengerikan. Jadi tegak mulu romaku. Sekarang aku tahu, betapa tolonya aku tadi, daya tinjau perempuan tua itu mengagumkan Musashi. Ia mampu melihat ke dalam diri Musashi, dan tanpa benar-benar memahaminfa sudah menyatakannya dengan terus terang. Bagi perasaan perempuan yang lembut ini, pasti Musashi tampak seperti hantu yang mengerikan dan berlumuran darah kutsu tentunya telah menangkap pula dalam pandangan mati Musashi yang tajam menembus, dari rambutnya yang tegak mengancam itu, sifatnya yang tajam bagai duri dan berbahaya, yang menyatakan kesiap siagaannya untuk menghantam gengguan yang bagaimanapun kecilnya. Meskipun begitu tampaknya kutsu cenderung mencari unsur yang baik padanya, kalau engkau tidak terburu-buru, katanya, tinggallah di sini dan istirahat sebentar. Di sini sangat sepi dan tenang. Duduk di tengah lingkungan ini, aku merasa bersih dan segar, kalau saya dapat memetik sedikit lagi sayuran, saya bisa membuat bubur yang enak nanti untukmu, kata biarawati itu. Dan juga teh. Atau engkau tak suka teh bersama ibu dan anak itu, Musashi merasa damai dengan dunia ini. Ia menyerungkan semangat perangnya, seperti kucing memasukkan cakarnya. Di tengah suasana yang menyenangkan ini, Sukaria mempercayai bahwa ia berada di tengah orang-orang asing sama sekali. Sebelum menyadarinya, ia telah melepaskan sandal jeraminya dan mengambil tempat duduk di atas permadani. Sesudah mengajukan beberapa pertanyaan, tahulah ia bahwa seng ibu yang nama biaranya Myoshu itu dahulunya seorang istri yang baik dan setia, sebelum akhirnya menjadi biarawati, sedangkan anaknya ternyata memang si estetikus dan seniman terkemuka itu. Di antara para pemain pedang, tak seorang pun yang tidak mengenal nama Honami, begitu hebat reputasi keluarga itu, berkat kemampuannya yang sempurna dalar menilai pedang Musashi merasa sukar menghubungkan Kutsu dan ibunya dengan gambaran yang ia miliki tentang bagaimana mestinya keadaan orang-orang seterkenal mereka itu. Baginya, mereka sekadar orang-orang biasa yang kebetulan ia jumpai di ladang sepi. Itulah justru yang ia kehendaki, karena kalau tidak, ia sendiri bisa jadi tegang merusak tamasyah mereka sambil membawa ketel teh. Myoshu bertanya pada anaknya, berapa umur pemuda ini menurutmu sambil memandang Musashi? Jawab Kutsu, 25 atau 6 kukira, Musashi menggeleng. Tidak, umur saya baru 23, baru 23, kata Myoshu. Kemudian ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa, di mana rumahnya, apakah orang tuanya masih hidup, siapa yang mengajarinya main pedang, dan seterusnya bicaranya lembut, seolah Musashi adalah cucunya, dan ini menyebabkan jiwa kanak-kanak Musashi muncul. Gaya bicaranya berubah menjadi gaya bicara pemuda yang tidak resmi. Karena terbiasa dengan disiplin dan latihan keras, dan terbiasa menghabiskan waktu dengan menempa diri menjadi pedang baja yang bagus, maka tidak sedikitpun ia kenal sisi kehidupan yang lebih beradab. Sementara biarawati tua itu berbicara, kehangatan menyebar di seluruh tubuhnya yang sudah tertempa cuaca Myoshu, kutsu, barang-barang di atas permadani, bahkan mangkuk teh itu, dengan halusnya berpadu dengan suasana menjadi bagian dari alam seluruhnya. Tetapi Musashi tidak sabar. Tubuhnya terlalu gelisah untuk duduk terus berlama-lama. Memang cukup menyenangkan mengobrol demikian, tapi ketika Myoshu mulai menatap diam ke ketel teh dan kutsu membelakanginya untuk meneruskan melukis, Musashi menjadi bosan. Apa enaknya datang kemari ini buat mereka tanyanya pada diri sendiri? Musim semi baru saja mulai. Udara masih dingin, kalau mereka ingin memetik sayuran liar, kenapa tidak menanti sampai udara lebih hangat dan lebih banyak orang di sekitar? Waktu itu banyak bunga dan tumbuhan hijau yang segar. Kalau mereka ingin menikmati upacara teh, kenapa pula susah-susah membawa ketel dan mangkuk-mangkuk teh ke tempat ini? Keluarga terkenal dan makmur seperti mereka ini pasti punya ruang teh yang anggun di rumahnya. Apakah untuk melukis ketika memandang punggung kutsu, tahulah ia bahwa dengan mencondongkan badan ke samping ia dapat melihat kuas yang sedang bergerak. Tidak ada lain yang dilukis oleh seniman itu kecuali garis-garis air yang mengalir, dan matanya terus tertuju pada kali sempit yang memelok melintasi rumput kering. Kutsu berkonsentrasi hanya pada gerakan air. Berkali-kali ia mencoba menangkap gerak air mengalir itu, namun sentuhan yang tepat kelihatannya belum didapatnya. Tak bosan-bosannya ia terus melukis garis-garis itu, Yah, pikir Musashi, melukis tak semudah kelihatannya, untuk sesaat rasa bosannya surut, dan ia terpesona memperhatikan gorsan kuas kutsu. Kutsu tentunya sama perasaannya dengan dirinya sewaktu menghadapi musuh dan ujung pedang yang sudah di depan mata. Pada tahap tertentu ia akan bangkit mengatasi dirinya dan merasa telah jadi satu dengan alam. Bukan, bukan merasa, karena segala rasa akan lengkap pada saat pedang melukai lawan. Saat transcendent yang magis itulah segala galanya, kutsu masih memandang air sebagai musuhnya, pikirnya. Itu sebabnya dia tak dapat melukisnya. Air harus menjadi bagian dan dirinya, baru ia akan berhasil, karena tak ada yang dikerjakannya, dari kebosanan ia meluncur ke dalam kelesuan, dan ini menggelisahkannya. Ia tak boleh membiarkan dirinya kendur, biarpun cuma sesaat. Ia mesti pergi dari tempat itu, saya minta maaf sudah mengganggu, katanya agak kasar, dan mulai mengikatkan kembali sandalnya, oh, begitu cepat akan pergi tanya Myosuh. Kutsu menoleh ke belakang pelan-pelan, dan katanya, tak bisa engkau tinggal sedikit lama. Ibu mau bikin teh sekarang, ku kira engkau lah orang yang bertarung dengan perguruan Yoshio Kap pagi ini. Minum teh sedikit sesudah berkelahi baik untuk badan, setidak-tidaknya itulah yang dikatakan yang dipertuan Ma'ada. Ieasu demikian juga. Teh itu baik untuk semangat. Aku sangsi apakah ada yang lebih baik dari teh. Menurut pendapatku, aksi dilahirkan oleh ketenangan. Tinggallah, dan bicaralah. Akanku temani, jadi, Kutsu tahu tentang pertarungan itu. Tapi barangkali tidak begitu mengherankan. Rendaiji tidak jauh, hanya di ladang sebelah sana. Persoalan yang lebih menarik adalah, kenapa sampai sedemikian jauh ia tidak mengatakan sesuatu? Apakah karena menurut anggapannya soal-soal memacam itu bukan bagian dari dunianya sendiri? Musashi sekali lagi memandang ibu dan anak itu, kemudian duduk lagi, kalau Anda mendesak, saya akan tinggal, katanya, tak banyak yang dapat kami suguhkan, tapi kami senang engkau bersama kami di sini, kata Kutsu. Ia meletakkan tutup pada kotak tintanya, lalu meletakkan kotak itu di atas lembar-lembar sketsa, agar tidak kabur. Di dalam tangannya kotak tinta itu, berkelip-kelip seperti kunang-kunang. Rupanya berlapis emas tebal, dengan tatahan parak dan mutiara Musashi membungkuk untuk memperhatikannya. Sesudah terletak di atas permadani, kotak itu tidak lagi berkilau cemerlang, ia tahu, tak ada yang mencolok. Keindahannya terletak pada lapis emas dan lukisan cat kuil-kuil Momoyama yang dikecilkan beberapa kali. Juga terasa ada bagiannya yang sangat kuno, yaitu tahi tembaga yang redup, yang mengingatkan orang pada kebesaran yang sudah pudar. Musashi menatap dengan saksama. Terasa ada sesuatu yang menyenangkan pada kotak itu, aku membuatnya sendiri, kata Kutsu rendah hati. Engka suka oh, jadi tuan membuat barang pernis juga Kutsu hanya tersenyum. Ia memandang pemuda yang kelihatannya lebih mengagumi kecerdasan manusia daripada keindahan alam itu, dan pikirnya geli, bagaimanapun, dia berasal dari desa, tak kenal dengan sikap megah Kutsu, Musashi pun berkata penuh ketulusan, ini betul-betul indah, ia tidak dapat melepaskan pandangannya dari kotak tinta itu, sudah kukatakan itu kubuat sendiri, tapi sejak diatasnya hasil karya konu Nobutada. Jadi, ini buatan kami berdua, apa itu keluarga konu yang menurunkan wali Kaisaria? Nobutada adalah anak wali yang dahulu, suami bibi saya mengabdi pada keluarga konu bertahun-tahun, siapa namanya Matsuo Kanami? Oh, aku kenal baik Kanami itu. Aku selalu mengunjunginya kalau pergi ke rumah konu, dan dia kadang-kadang datang mengunjungi kami, betul bu, dunia ini kecil, ya? Bibi dia ini istri Matsuo Kanami, ah, masa kata Nioshum Nioshum meninggalkan api dan meletakkan mangkuk-mangkuk teh di depan mereka. Tak sangsi lagi, ia betul-betul ahli dalam hal upacara teh. Gerak-geriknya anggun, namun alamiah, sedangkan tangannya yang lembut itu lemah gemulai. Sekalipun sudah berumur 70, ia kelihatan sebagai lambang keluasan dan kecantikan wanita Musashi, yang merasa betul-betul tidak leluasa, duduk bersimpuh dengan sopannya, meniru kutsu. Kue untuk minum teh berupa kue kismis yang dikenal dengan nama Manjuyodo, tetapi kue itu diletakkan dengan apinya di atas selembar daun hijau yang jenisnya tak ada di ladang sekitar. Musashi tahu ada peraturan tertentu berupa etiket untuk menghidangkan teh, seperti halnya ada peraturan menggunakan pedang, dan selama memperhatikan Nioshu, ia mengagumi keahliannya. Menilainya dalam istilah ilmu pedang, dia sempurna sekali. Sama sekali tidak membuka peluang, ketika ia mengangkat mangkuk, Musashi merasakan di dalam diri perempuan itu keahlian surgawi, seperti kelihatan pada seorang guru pedang yang siap memukul. Inilah jalan, demikian pikirnya. Inilah hakikat seni. Orang harus memilikinya, agar dapat sempurna dalam apa saja, ia mengalihkan perhatian kepada mangkuk teh di depannya. Inilah pertama kalinya ia mendapat suguhan dengan care ini, dan sedikit pun ia tak tahu apa yang mesti dilakukan berikutnya. Mangkuk teh itu membuat ia kagum, karena meskipun mangkuk itu mirip dengan yang dibuat anak kecil sewaktu bermain lumpur, namun kalau warna hijau tua pada busa teh itu diperhatikan dengan latar belakang warna mangkuk, tampaklah warna itu lebih tenteram dan lembut daripada langit tanpa daya. Ia pun memandang kutsu yang sudah menghabiskan kulinya dan sedang memegang mangkuk dengan penuh cinta. Ia pegang mangkuk dengan kedua tangannya, seperti sedang membelai benda hangat di malam yang dingin, dan ia habiskan teh itu dengan dua-tiga hirupan, Pak, Musashi berkata agak keragu-ragu, saya ini cuma anak desa yang bodoh, dan saya tidak tahu seluk-beluk upacara teh. Saya bahkan tidak tahu pasti, bagaimana kalau minum teh, Nyohu segera menegurnya baik-baik. Oh, begini, nak, semua itu sama saja. Tak ada yang namanya canggih atau khusus dalam minum teh. Kalau engkau anak desa, minum saja seperti caramu di desa, apa boleh begitu tentu saja. Tingkah laku itu bukan soal peraturan, tapi berasal dari hati. Sama dengan ilmu pedang, kan kalau ibu nyatakan demikian, memangnya, kalau engkau terlalu memikirkan keruk yang benar untuk minum, kau takkan menikmati teh itu. Ketika menggunakan pedang, kau tak bisa membiarkan tubuhmu terlalu tegang. Itu akan mematahkan keselarasan antara pedang dan semangatmu. Betul begitu betul, ibu, tanpa disadari Musashi menganggukan kepalanya dan menanti biarawati itu melanjutkan pelajarannya biarawati itu tertawa sedikit berderai. Coba dengarkan aku ini. Bicara tentang main pedang, padahal aku tak tahu apa-apa tentangnya, saya minum teh saya sekarang, kata Musashi sesudah memperoleh kembali keyakinan dirinya kakinya capek akibat duduk dalam sikap resmi, karena itu ia berganti posisi bersilah supaya lebih enak. Sebentar saja sudah ia kosongkan mangkuk teh itu dan ia letakkan kembali. Teh itu sangat pahit. Biarpun untuk sekadar basa-basi, ia tak dapat memaksa diri mengatakan enak, tambah lagi tidak, terima kasih, sudah cukup, apa enaknya air pahit macam ini buat orang-orang ini? Kenapa mereka bicara begitu serius tentang kemurnian rasa dan segala macamnya itu? Musashi tak dapat memahami tuan rumah, namun tak mungkin ia tidak mengaguminya. Bagaimanapun, tentunya ada hal lain yang tak terlihat olehnya. Kalau tidak, mana mungkin masalah minum teh ini menjadi faktor penting filsafat tentang estetika dan hidup? Dan mana mungkin pula orang-orang besar seperti Hideshi dan Ieyasu akan mencurahkan perhatian demikian besar pada minum teh ini? Demikian pikir Musashi ia ingat betapa Yagil Sekis Husai menghabiskan umur tuanya untuk jalan teh, dan Pakuan pun bicara tentang kemuliaan. Melihat mangkuk teh dan kain tatakannya, tiba-tiba terbayang olehnya bunga paonit putih dari kebon Sekis Husai itu, dan sekali lagi ia rasakan getaran yang dulu pernah ia alami. Kini mangkuk itu memberikan getaran yang sama. Caranya tak bisa dijelaskan. Sesaat lamanya ia bertanya-tanya, jangan-jangan tadi ia terengah keras. Ia menjulurkan tangan, memungut mangkuk dengan penuh cinta dan meletakkannya di atas lutut. Matanya bercahaya ketika mengamati. Terasa olehnya kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Diperhatikannya dasar mangkuk itu, demikian juga jejak-jejak kapet tukang tembikar dan sadarlah ia bahwa garis-garis itu menunjukkan ketajaman yang sama dengan irisan yang dilakukan Sekis Husai pada batang bunga peoni. Mangkuk bersahaja ini pun hasil karya seorang jenius. Mangkuk ini mengungkapkan sentuhan semangat dan wawasan yang misterius. Hampir-hampir ia tak dapat bernapas. Tak tahulah ia, tapi kini ia merasakan kekuatan seniman besar itu, kekuatan yang nam tapi paso, karena ia memang lebih pekat terhadap kekuatan laton yang bersemayam di situ daripada kebanyakan orang lain. Ia gosok-gosok mangkuk itu, tak ingin melepaskan kontak fisik dengannya, Pak Kutsu, kata Musashi, pengetahuan saya tentang alat-alat ini tidak lebih baik daripada pengetahuan saya tentang teh, tapi saya kira mangkuk ini dibuat oleh tukang tembikar yang sangat terampil, kenapa begitu kata-kata seniman itu sama lembutnya dengan wajahnya. Terima kasih telah menonton!